Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 60 Walaupun Gu dan Yang telah kembali ke kamar, Ye Ukilin masih terus-menerus bersujud ke arah kamar itu Di dalam kamar, Nyonya Jin telah bangun, dengan sebelah tangannya, ia dengan perlahan mengaduk-aduk semangkuk sub biji teratai, lalu dengan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya Dari balik tirai mutiara ia samar-samar dapat melihat sosok Ye Ukilin yang terus naik turun, setelah beberapa saat, ia barulah mengangguk Gu dan Yang mengerti, ia berseru, biarkan ia masuk Ye Ukilin dengan perlahan melangkah masuk, langkah kakinya perlahan, dahinya memar dan berbercak darah Senyum ramah yang biasanya nampak di wajah Nyonya Jin telah sirna, ia duduk di atas kursi sambil dengan tenang mengawasi Ye Ukilin Aku akan pergi, mohon bebaskan ibuku, dengan amat merendahkan diri Ye Ukilin berkata Apa untungnya bagiku, dengan perlahan Ye Ukilin mengaduk sub biji teratai dalam mangkuk di genggamannya Aku dan ibuku akan segera pergi, dan untuk seumur hidup tak lagi masuk ke ibu kota, dan tak lagi menganggu kehidupan Anda Nyonya Jin dengan perlahan minum sub biji teratai itu, setelah beberapa saat ia barulah berkata Bagus sekali, itulah yang kuinginkan, kau boleh pergi Tapi, tanda petik, Nyonya Jin meletakkan mangkuk subnya, begitu mangkuk itu jatuh di atas meja, terdengar bunyi berdenting yang memotong perkataan Ye Ukilin Nyonya Jin menerima teh yang disodorkan gu dan yang dan membersihkan mulutnya dengannya, lalu dengan amat hambar berkata, ibumu tak berada dalam tanganku Apa, dengan terkejut Ye Ukilin menatap Nyonya Jin Dengan amat tenang Nyonya Jin mencuci mulutnya dengan teh, memberikan cawan teh itu pada gu dan yang, lalu kembali berkata dengan perlahan Dari dahulu aku sudah berkata bahwa ibumu tak berada di tanganku, di mana ia sebenarnya berada, aku pun tak tahu Sayang sekali, kau selalu tak percaya Kalau begitu, kenapa kau bertindak seperti ini, dengan curiga Ye Ukilin memandang Nyonya Jin, beberapa hari belakangan ini, kau mengatur berbagai hal Tanda petik, semua itu kuatur agar kau meninggalkan Wisma Jin Nyonya Jin sepertinya amat puas melihat wajah Ye Ukilin yang terguncang, dengan sikap merendahkan ia meliriknya Lalu tertawa dan berkata, apakah kau benar-benar mengira bahwa aku akan membiarkanmu Seorang perempuan kasar yang tak jelas asal-usulnya, terus berada di sisi Yuan Bao dan melibatkannya mendadak nada suaranya berubah, menjadi bengis Sejak tahu bahwa kau berpura-pura menikah agar dapat menyusup ke Wisma Jin, aku tak bisa tidur dengan tenang semalam pun, tiada sehari pun di mana aku tak mengkhawatirkan Yuan Bao Aku sangat takut pada suatu hari semuanya akan terungkap dan ia akan dimasukkan ke dalam penjara Katakanlah, seandainya kau jadi aku, apakah kau akan melakukan perbuatan yang sama? Oleh karenanya kau melakukan begitu banyak sandiwara, dan menggunakan keberadaan ibuku untuk menipu dan memancingku Ye Ukilin merasa otaknya kacau balau Benar, aku menipumu demi Yuan Bao, jangankan menipu, aku dapat membunuh orang demi Yuan Bao Dengan dingin dia berkata, kau jangan menatapku seperti itu, aku tak membunuh bidan itu Ibumu benar-benar tak berada di dalam tanganku, tapi kau harus ingat baik-baik suatu hal Semua yang ku lakukan tak pernah gagal, sekali ini ibumu tak ada dalam tanganku Namun tak berarti bahwa lain kali ia tak akan jatuh ke dalam genggamanku Aku demi puteraku, kau demi ibumu, kita semua membela kepentingan masing-masing Yuan Bao bukan putramu, dengan dingin Ye Ukilin berkata Omong kosong, dia adalah putra kandungku, Nyonya Jin mendadak bangkit, aku tak akan membiarkan orang lain mencelakainya Jangan pernah berpikir untuk melakukannya Aku tak pernah mencelakainya Aku bahkan tak pernah memberitahunya Kau berada di sisinya dengan berbohong dan menyeretnya ke dalam sebuah krisis yang begitu besar seperti ini Tapi kau masih berkata tak pernah mencelakainya Kalau tak mempertimbangkan bahwa mulutmu terkunci rapat Dan bahwa kau benar-benar bersikap tulus padanya Apa kau pikir kali ini kau masih bisa keluar hidup-hidup dari Wisma Jin? Apa kau pikir Wisma Jin ini adalah tempat yang kau, Ye Ukilin, boleh kau datangi dan tinggalkan sesuka hatimu? Untuk sesaat Ye Ukilin tak kuasa berkata apa-apa Ia hanya dapat menatap Nyonya Jin di hadapan dirinya yang bagai seekor induk macan yang melindungi anaknya Apalagi yang hendak kau katakan Ye Ukilin tak dapat berkata apa-apa Kau boleh pergi, kalau kau merasa tak rela Kau boleh mencari Yuan Bao, katakanlah bahwa ibunya telah menipunya Katakanlah bahwa ibunya berniat memutuskan hubungan di antaramu dan dia Coba lihat, apakah dia akan mempercayaimu, atau mempercayaiku? Ye Ukilin merasa putus asa, ia mengawasi wajah Nyonya Jin yang bengis untuk beberapa lama, tak usah Ia pun berbalik dan pergi Perkara putus hubungan di antara Jin Yuan Bao dan Ye Ukilin tentu saja juga terdengar sampai ke rumah obat Gu Zhang Feng Ketika Jin Yuan Bao masuk ke rumah obat, begitu Jiang Xiaoxuan melihatnya, wajahnya langsung berubah menjadi dingin Lalu ia berbalik dan pergi Namun si Tolol Gu Zhang Feng hanya sibuk di samping lemari obat membuat manisan Jin Yuan Bao berjalan menghampirinya, memberinya selembar kertas dan berkata Ini alamat Ye Ukilin Alamat Ye Ukilin, Gu Zhang Feng menerima kertas itu dan membacanya Lalu berkata, bagaimana kau bisa punya alamatnya? Aku-aku menyuruh orang mengikutinya, dan menyelidikinya Kau masih sangat memperhatikannya, entah kenapa kalian Sudahlah, Jin Yuan Bao memotong perkataannya Surahlah Jiang Xiaoxuan menjemuk Kilin kalau ada waktu senggang Tidak, setiap hari ia harus pergi ke sana Oh, baiklah, Gu Zhang Feng mengosok-gosok tangannya Aku pergi sekarang Aku bukan menyuruhmu pergi Melainkan menyuruh Jiang Xiaoxuan Jin Yuan Bao menjelaskan Kau pergi tak ada gunanya Mereka gadis-gadis itu akan dapat berbicara Oh, kau ingin Xiaoxuan bicara untukmu Gu Zhang Feng berpikir-pikir, lalu dengan agak bingung bertanya Tapi, kau tak sedang menggodanya, bukan? Keadaan saat ini berbeda Mendengar perkataannya, Gu Zhang Feng menghela nafas, lalu berkata Kenapa kau bisa sampai mengusir Kilin? Ia seorang gadis, bagaimana kau bisa tak khawatir kalau ia tinggal sendirian di luar? Perlakuanmu terhadap Kilin terlalu buruk Tak nyana, Jin Yuan Bao tak membantah Setelah beberapa saat ia berkata dengan gelisah Kali ini ia benar-benar agak keterlaluan Begitu kurang ajar pada ibuku Apa yang dapat kulakukan? Aku menyuruh Afu mengawasinya Beberapa hari lagi, beberapa hari lagi setelah kemarahan ibu hilang Aku akan membawanya pulang Kalau setelah beberapa hari nyonya masih marah lantas bagaimana? Dengan perkataan itu Gu Zhang Feng menyuarakan pikiran Jin Yuan Bao Dengan wajah kusut Jin Yuan Bao memandang anisan di atas meja Setelah lama ia barulah berbicara Masalah ini pada akhirnya disebabkan karena ibunya hilang Sekarang tak ada jalan lain Aku harus menemukannya sesegera mungkin Baiklah, Gu Zhang Feng mengangguk-angguk Aku akan bicara pada ksiaoksuan Setelah mendengarnya berkata demikian Jin Yuan Bao barulah pergi dengan hati lega Jin Yuan Bao mengambil semua berkas orang hilang di ibu kota Lalu tanpa beristirahat sedikit pun Ia meneliti semua berkas itu Setiap hal yang mencurigakan dilingkari olehnya Lalu ia memberikannya pada Wong Qiang dan Mazong Namun, setelah melakukan hal itu Ia sendiri masih pergi menyelidik Karena khawatir kalau-kalau bawahannya melalaikan sesuatu Selama beberapa hari berturut-turut, tak ada kabar Pada suatu pagi, Jin Yuan Bao yang telah tak tidur semalaman Baru saja menelungkup di atas meja Ketika Wong Qiang memburu masuk dengan wajah girang Bos, kita pasti akan dapat menemukannya Seketika itu juga Jin Yuan Bao bangkit Kau dapat memastikannya? Hampir pasti Kami para saudara menuruti perintah Anda Dan membagi seluruh kota dalam beberapa bagian Lalu menyelidikinya, ada sebuah rumah yang mencurigakan Rumah itu disewa seseorang dengan harga mahal Lalu setelah itu untuk waktu yang lama tak ditempati Akan tetapi bagian depannya didiami Seseorang beberapa malam berturut-turut Namun orang itu tak pernah keluar rumah Setiap beberapa hari ada orang yang datang Mengantarkan beras dan daging Orang itu seringkali datang dan pergi di waktu malam Kalau saja bibi di lorong itu tak banyak bicara Benar-benar tak ada orang yang tahu Wong Qiang berkata Mazong pun masuk dan berkata Kami memperlihatkan lukisan ibu mertua Anda padanya Namun ia berkata bahwa ia tak pernah melihat orang keluar rumah Maka ia tak bisa mengenalinya Namun dari sela-sela pintu ia melihat bahwa di dalam rumah Memang ada seorang nyonya setengah baya Kalau ia seorang perempuan simpanan Usianya tak cocok Lagi pula Sejak nyonya itu tinggal di situ Di lorong itu selalu berkeliaran orang-orang yang tak jelas Sehingga sekarang para pedagang asongan tak berani masuk ke lorong itu Untuk menjajakan barang-barang lagi Kemungkinan besar memang disitulah tempatnya Dengan girang Jin Yuan Bao bertepuk tangan Orang yang dapat menculik nyonya Ye Wu dari Meishan sampai ke sini Begitu lama mengatur rencana dan mengatur semuanya dengan begitu hati-hati Pastilah seseorang yang mempunyai pengaruh di ibu kota Ia termenung untuk beberapa saat Lalu memberi perintah Sejak saat ini Kalian cukup mengawasinya dari jauh saja Tak usah bertanya-tanya lagi Jangan sampai berbuat gegabah dan membuat musuh kabur Malam ini kita akan beraksi Siap Begitu mereka berdua menerima perintah Mereka segera mengatur segalanya Jin Yuan Bao menyapu bersih rasa putus asa yang menyelimutinya beberapa hari belakangan ini Dengan gembira ia berjalan ke Wisma Jin dengan langkah-langkah lebar Sambil berjalan ia melemparkan mantelnya yang berat Dengan enteng memberikannya pada seorang pelayan lelaki muda di sisinya Ketika ia masuk ke taman bunga Ia melihat Gu Zhang Feng sedang berjongkok sambil memicinkan matanya Mengamati sebatang tanaman obat Suasana hati Jin Yuan Bao sangat baik Ia mengangsurkan tangannya dan menepuk bahu gu Zhang Feng Lalu berkata dengan suaranya ring Yeu Kilin akan pulang ke rumah Gu Zhang Feng terhuyung-huyung terkena tepukannya Ia cepat-cepat bangkit Merapikan pakaiannya Lalu bertanya dengan heran Apa? Yeu Kilin akan pulang ke rumah? Kata Jin Yuan Bao dengan wajah berseri-seri Tapi kata ibuku beberapa hari belakangan ini Nyonya masih sangat marah Bagaimana kau bisa membawanya pulang? Gu Zhang Feng terkejut Marah boleh marah Tapi istriku, Jin Yuan Bao Mana bisa terus-menerus tinggal di luar Dengan penuh percaya diri Jin Yuan Bao berkata Bukankah aku telah berkata bahwa semua ini disebabkan oleh ibu Kilin? Aku sudah menemukannya Dimana? Malam ini aku akan bertindak dan membebaskannya Setelah menyelamatkannya Aku akan langsung menjemput Kilin pulang Bagus sekali Gu Zhang Feng pun ikut girang baginya Kau tutuplah mulutmu Siapapun tak boleh diberitahu Hal ini sama sekali tak boleh bocor keluar Gu Zhang Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh Kau jangan khawatir Aku tak akan memberitahu siapa-siapa Bagus sekali Aku pergi dulu Setelah berbicara Jin Yuan Bao pergi dengan bersemangat Gu Zhang Feng yang melihat Jin Yuan Bao pergi dengan penuh semangat Amat terpengaruh Ia berbalik dan berlari ke kediaman Jiang Xiaoxuan Bukankah Xiaoxuan tak bisa dianggap orang luar? Tanda bintang Di dalam sebuah rumah di lorong Maor di ibu kota Yeu Kilin sedang mencuci baju ketika ia mendengar pintu tiba-tiba diketuk orang Ia mengelap tangannya Lalu bangkit dan membuka pintu Begitu melihat bahwa orang itu adalah Jiang Xiaoxuan Dengan terkejut bercampur girang ia segera menyambutnya masuk Mereka berdua duduk di pinggir Kang Jiang Xiaoxuan memberinya kue-kue Sambil memandang rumah kecil yang reyot itu Ia mengerutkan dahinya dan berkata Apakah kau benar-benar hendak tinggal di sini untuk seterusnya? Tidak, aku sudah memikirkannya baik-baik Setelah menemukan ibuku, aku akan pulang bersamanya ke Meishan Yeu Kilin tersenyum Pulang ke Meishan? Lalu bagaimana dengan Yuan Bao? Kau istrinya, bagaimana kau bisa begitu acuh padanya? Tanya Jiang Xiaoxuan Yuan Bao? Hati Yeu Kilin terasa pedih Ia menghela nafas Lalu kembali berkata Dia adalah tuan mudawis majin yang mulia Aku hanya gadis desa dari Meishan Mungkin untuk sesaat Ketika semuanya masih serba baru Semuanya mungkin Namun untuk hidup bersama selamanya Terlalu sukar Lagipula, aku masih punya ibuku Ibuku tak bisa mengenali putranya sendiri Sedangkan aku malahan menjadi menantung Nyonya Jin yang tak menyukaiku Bagaimana ini? Ini bukan hanya hubungan sesaat Kalau tidak kau tak mungkin menerima tikaman pedang untuknya Ia pun tak mungkin menerobos istana untuk mohon obat Kata Jiang Xiaoxuan dengan lirih Begitu mendengar perkataan itu Meatu Yeu Kilin langsung memerah Kau memutuskan untuk pulang ke Meishan Namun apakah kau dapat menghapus semua ini dari hatimu? Jiang Xiaoxuan kembali bertanya Tapi ia tak menginginkanku Rasa kesal muncul dalam hati Yeu Kilin Alasan yang barusan ini dikemukakannya Menghilang begitu saja Oh, begitu Jiang Xiaoxuan mengangkat alisnya dan tersenyum Aku hanya tahu bahwa beberapa hari belakangan ini Yuan Bao semakin lama semakin tirus dan pucat Ia adalah orang yang selalu mementingkan muka Tapi ternyata di depan Zhang Feng ia mengeluh Mengakui bahwa ia telah memperlakukanmu dengan tak baik Yeu Kilin nampak sangat ingin mendengar tentang hal ini Namun ia masih keras kepala Omong kosong Melihatnya, Jiang Xiaoxuan tersenyum berseri-seri Lalu berkata, aku juga tahu bahwa beberapa hari belakangan ini Ia tak tidur Ia terus mencari di mana ibumu berada Yeu Kilin mengerucutkan bibirnya Ia nampak agak tergerak Senyum di wajah Jiang Xiaoxuan makin lebar Aku juga tahu bahwa ia telah menemukannya Apa katamu? Yeu Kilin terperanjat Kataku, Yuan Bao telah menemukan ibumu Benarkah, Yeu Kilin mendadak bangkit Dan hampir menjungkir balikan meja di atas keng Jangan cemas, jangan cemas Masalah ini belum diketahui siapapun Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menariknya Seraya berkata Ibumu disekap di sebuah rumah di lorong jiks yang di jalan Rui Ia tak berada dalam bahaya Hanya tak bisa keluar rumah Kalau begitu, kenapa ia masih belum membebaskan ibuku? Yeu Kilin merasa gelisah dan kebingungan Ia akan segera melakukannya Malam ini ia akan membebaskannya Setelah menyelamatkan ibumu Ia akan menjemputmu pulang Kenapa ia tak memberitahuku dahulu? Karena kata cuan mudamu itu Ia khawatir kalau memberitahumu dahulu Kau akan tak enak makan dan tidur Maka ia lebih suka langsung membawa ibumu menjemputmu Apakah kau senang sekarang? Jiang Xiaoxuan tersenyum Begitu mendengarnya Yeu Kilin tersenyum dan mengangguk Dalam hatinya rasa pedih dan manis Bercampur menjadi satu Air matanya pun berlinangan Apakah kau masih ingin pulang ke Ameishan? Apakah kau masih tak ingin berbaikan dengan Yuan Bao? Jiang Xiaoxuan menggodanya Aku, Rona Merah muncul di wajah Yeu Kilin Tunggu sampai Aku menemui ibuku Tepat pada saat Jin Yuan Bao merencanakan untuk menyelamatkan nyonya Yeu Liu Wencao sedang dengan bersemangat berada di Wisma Pangeran Kedua, dengan penuh percaya diri ia minum secawan teh Sambil menunggu kedatangan Seng Pangeran Beberapa saat kemudian Pintu gerbang terdengar dibuka Begitu mendengarnya, Liu Wencao segera maju dan berlutut untuk menghormat Sambil menggendong tangan di balik punggung Pangeran kedua berjalan masuk ke ruang baka dan duduk Lalu memandanginya dari ketinggian Setelah itu dengan kemalas-malasan ia melambaikan tangannya seraya berkata Bangkitlah, tak usah banyak peradatan Beberapa hari belakangan ini aku tak melihatmu Entah masalah apa yang menghalangi langkah kakimu Ku harap kau masih ingat bahwa kau bekerja untukku Dan tak membuang uang untuk hal-hal yang tak relevan Tanpa tergesa-gesa, Liu Wencao bangkit Hamba benar-benar sudah lama tak menghormat pada yang mulia Akan tetapi, kabar yang hamba bawa hari ini Sepertinya akan membuat yang mulia puas Katakanlah, dengan kemalas-malasan Seng Pangeran berkata Saat itu, untuk beberapa saat Hamba berhasil masuk ke pabrik senjata Benar, untuk beberapa saat Lalu tak bisa bertahan lagi Sindir Pangeran kedua Akan tetapi, dengan ekspresi yang tak berubah Liu Wencao kembali berkata Hamba juga telah menempatkan kaki tangan di dalam pabrik senjata Saat ini, 500 pucuk senjata api pertama sudah dikirim Mendengarnya, Pangeran kedua langsung kegirangan Ada apa lagi? Cepat katakan Liu Wencao melihat wajah Pangeran kedua yang menjadi bengis karena kegirangan Ia merasa amat muak Namun wajahnya nampak semakin hormat Sekarang senjata-senjata api itu telah dibawa ke sebuah tempat di pinggir kota yang hamba kelola Pangeran kedua boleh mengirim orang kapan saja untuk memeriksanya Sejak saat ini, setiap dua bulan sekali Hamba akan dapat menaruh sekitar 500 senjata api yang tak tercatat dalam pembukuan di tempat itu Bagus, Pangeran kedua mendadak bangkit Lalu bertepuk tangan dengan penuh semangat Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata Liu Wencao, Pangeran mu ini tak salah memandangmu Otot-otot di wajah Liu Wencao mengerenyit Terima kasih atas pujian yang mulia Bagus sekali, Pangeran kedua perlahan-lahan duduk Lalu dengan wajah serius Ia berkata, kau harus terus mengawasi setiap kejadian di pabrik senjata dengan seksama untukku Berusahalah sebisanya memasukkan orang-orangmu agar dapat lebih cepat merebut pabrik senjata Dan membantuku menyelesaikan pekerjaan besarku Hal ini adalah cita-cita hamba yang tertinggi Bagus, bagus Hahaha, Pangeran kedua tertawa puas dengan liar sambil melambaikan lengannya Menyuruh Liu Wencao mundur Liu Wencao menghormat dan minta diri Setelah melangkah keluar dari Wisma Seng Pangeran Ia menengadah memandang langit musim gugur yang cerah dan biru Suasana hatinya amat baik Wajahnya yang tersenyum sama sekali tak menyembunyikan hal ini Setelah duduk dalam kereta yang membawanya pulang ke Wisma Ia termenung sejenak Lalu memberi perintah pada kusir kereta Kelorong Ma Oer Setelah mengantar Jiang Xiaoxuan keluar Suasana hati Yeu Kilin sangat baik Sambil menyenandungkan sebuah lagu Ia mencuci pakaian dan menjemurnya di seutas tali yang digantung di mulut pintu Pakaian yang berwarna-warni berayun-ayun ditiup angin Warna-warninya cerah dan indah Menciptakan suatu pemandangan yang berbeda di tengah hari musim gugur yang menguning ini Kilin Sebuah suara yang sudah akrab dengannya terdengar Begitu mendengarnya Yeu Kilin berpaling Lalu dengan terkejut bercampur girang tersenyum Dia oge Kenapa kau datang kemari? Aku datang untuk melihat apakah kau baik-baik saja Liu Wencao berhenti sejenak Melihatnya riang gembira Suasana hatinya pun bertambah baik Sepertinya setelah meninggalkan Wisma Jin Kau malahan makin riang gembira Yeu Kilin tersenyum jengah Sebenarnya, karena tak banyak aturan Aku menjadi jauh lebih santai Seperti seekor burung kecil yang pulang ke hutan Bebas merdeka Liu Wencao berkata sembari tersenyum Yeu Kilin hanya tersenyum tanpa menyangkal atau menyetujui Lalu dengan ingin tahu bertanya Bagaimana kau tahu aku tinggal di sini? Aku bertemu Zhang Feng dan Xiaoxuan Dan mereka memberitahuku Kata Liu Wencao Oh, Yeu Kilin mengangguk-angguk Setelah itu ia segera mengelap tangan dengan bajunya Lalu berkata sembari tersenyum Mari duduk di dalam setelah berbicara Ia mengajaknya masuk ke dalam rumah Begitu masuk Liu Wencao melihat bahwa Di sudut ruangan itu terdapat Sebuah buntalan kain yang indah Nampak jelas bahwa Walaupun Yeu Kilin telah pindah kemari Ia masih berhubungan dengan Jin Yuan Bao Dalam hati Liu Wencao muncul merasa cemburu Namun wajahnya masih tetap tenang Nampaknya Yuan Bao sudah datang kemari Bagaimanapun juga ia masih memikirkanmu Siapa yang perlu dipikirkan olehnya Hati Yeu Kilin terasa manis Namun ia masih dengan keras kepala berkata Ia sendiri yang menaruhnya di depan pintu Aku takut barang-barang ini hilang Maka aku memungut dan membawanya masuk Apa anehnya? Melihat wajahnya yang menegurnya dengan manja Liu Wencao makin merasa tak senang Namun ia masih mengamati ruangan itu Lalu dengan penuh perhatian bertanya Apa rencanamu selanjutnya? Perumahan ini begitu kecil Dan didiami begitu banyak keluarga Terlalu kacau balau Tak cocok untukmu Bagaimana kalau aku membantumu Mencari kediaman yang tenang? Tak usah Tempat ini sangat cocok denganku Aku juga bukan seorang bangsawan Yeu Kilin terus berbicara Lalu tersenyum Lagi pula Aku tak akan lama berdiam di sini Yuan Bao telah menemukan ibuku Ia disekap di sebuah rumah di jalan Ruyi Setelah Yuan Bao menyelamatkannya Aku akan langsung membawanya pulang ke Meishan Apa? Liu Wencao amat terkejut Ia mundur selangkah Namun ketika menubruk Kang di belakangnya Ia menjadi tenang Dengan girang bercampur terkejut Ia bertanya Benarkah? Bagus sekali Kali ini kau tak usah khawatir lagi Ia berpura-pura mendadak Teringat akan suatu hal dan berkata Iyeo, aku lupa bahwanyonya menyuruhku Membeli kue Liu Hezai Hari sudah siang Aku harus segera pergi Begitu mendengar katanyonya Yeo Kilin secara refleks mengerutkan dahinya Oh, kalau begitu kau cepatlah pergi Merasa bahwa Yeo Kilin tak senang Liu Wencao cepat-cepat mengubah nada suaranya Aku datang khusus untuk melihat bagaimana keadaanmu Karena keadaanmu sangat baik Aku merasa lega suatu hari nanti Aku akan mengunjungimu lagi Mendengar perkataannya itu Yeo Kilin merasa cukup tersentuh Terima kasih karena telah menjengukku di tengah kesibukanmu Ketika Liu Wencao melihat Yeo Kilin yang sama sekali tak tahu apa-apa Berbagai perasaan yang rumit berkecamuk dalam hatinya Setelah beberapa saat ia barulah memaksakan dirinya untuk tersenyum Tak peduli seberapa sibuknya aku Aku akan datang menjengukmu Terima kasih Dia O.G. Yeo Kilin mengantarkannya keluar Begitu meninggalkan tempat itu Liu Wencao segera memacu kudanya ke Wisma Jin Lalu langsung menuju ke lapangan tempat para pengawal berlatih Karena pada saat ini Agui pasti sedang melatih para pengawal Begitu melihat Liu Wencao mendatanginya dengan wajah gelap Hati Agui langsung terkesiap Setelah memberi beberapa perintah Ia segera mengikutinya pergi Begitu mereka berdua berada di kamar bakal Liu Wencao Liu Wencao segera menutup pintu Lalu berbisik Tempat nyonya Yeo diawasi orang Cepat bawa ia pergi Para pekerja sedang bersantai setelah bekerja seharian Akan tetapi Dari waktu ke waktu Para lelaki yang sedang bermalas-malasan itu Dengan waspada mengawasi keadaan di sekeliling mereka Tiba-tiba Seorang lelaki yang mendorong sebuah gerobak yang penuh air kotor Dan sampah perlahan-lahan keluar dari lorong Baunya tercium sampai 10 li jauhnya Semua orang pun menutup hidung mereka dan minggir untuk memberi jalan padanya Yeo Kilin memiringkan tubuhnya untuk memberi jalan pada gerobak itu Dengan cepat ia melangkah masuk ke dalam lorong Pandangan matanya mengawasi keempat penjuru Hingga akhirnya terpaku pada suatu tempat Rumah di mulut lorong itu pintunya tak terkunci Di halamannya Jin Yuan Bao yang berwajah pucat dan berewokan duduk di atas bangku kecil Seorang nyonya penampi beras Ia sedang berbisik pada Mazong dan Wang Qiang untuk mengatur sesuatu Yeo Kilin agak bimbang Namun akhirnya melangkah ke halaman itu Mazong, bawa orang untuk menjaga tembok lorong di sebelah sana Jangan bersuara Wang Qiang, kau dan para saudara lainnya sudah mengenal perumahan ini dengan baik Begitu masuk kau pasti akan dapat menemukan tempat itu Tak usah mencari-cari jalan lagi dengan wajah serius Jin Yuan Bao berkata Kita sedang menyelamatkan tawanan Sama sekali tak boleh ada kesalahan Nomor satu menyelamatkan orang Menangkap orang nomor dua Paham? Paham? Wang Qiang dan Mazong serentak menjawab Mendadak Sebuah sosok yang sudah sangat akrab dengannya berdiri di depan pintu halaman Dengan terpana Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan melihat Yeo Kilin berdiri di luar pintu sambil memandang dirinya dengan amat tenang Dalam sinar matanya nampak rasa percaya dan terima kasih yang tak terperi Mau tak mau Jin Yuan Bao bangkit dan mengerutu dengan suara pelan Gu Zhang Feng Shualan Wang Qiang dan Mazong saling melirik dan tersenyum dengan aneh Lalu mundur dengan tau diri Kenapa kau datang? Tanya Jin Yuan Bao dengan agak jengah Ia tak menunjukkan kegirangannya dan malahan nampak serius Jiang Xiaok Suan yang memberitahuku Yeo Kilin juga agak jengah Kupikir, mungkin sebaiknya aku membantumu Mereka berdua tiba-tiba merasa saling merindukan Mereka tak berkata apa-apa, namun tak ingin berpisah Di bawah mentari senja mereka berdiri saling memandang Jin Yuan Bao menenangkan dirinya Ia melihat bahwa para saudara di sekelilingnya diam-diam mengawasinya Maka ia menjelaskan Aku tak punya waktu untuk banyak bicara denganmu Tunggulah di sini Baik, seketika itu juga Yeo Kilin merasa tegang Jin Yuan Bao melangkah masuk Lalu berhenti, dengan perasaan tak enak Ia mendehem-dehem Kami akan segera kembali Kau harus sangat berhati-hati Baik, Jin Yuan Bao berbalik dan pergi Ia tak bisa menyembunyikan seulas senyum yang muncul di sudut-sudut bibirnya Lalu dengan bersemangat kembali bekerja Yeo Kilin melihat bahwa Jin Yuan Bao bekerja dengan sangat mahir Ia berkali-kali mengingatkan mereka semua bahwa Keselamatannya Yeo adalah yang nomor satu Sedangkan menangkap orang adalah nomor dua Perlahan-lahan di wajah Yeo Kilin muncul seulas senyum Dan ia pun menunggu dengan tenang Malam semakin larut Di bawah komando Jin Yuan Bao Semangat para bukuai bangkit Sedikit demi sedikit mereka berbaur dalam kegelapan malam Dalam sekejap mata Suara pintu didobrak Teriakan Gonggongan anjing dan tangisan bayi serentak terdengar Seketika itu juga Lorong yang sempit itu menjadi terang-benderang Diterangi cahaya obor Akan tetapi Halaman itu kosong melompong Halaman itu ditumbuhi rumput lebat Selain bangunan utama yang menunjukkan tanda-tanda pernah didami Kamar-kamar yang lain kosong melompong dan terkunci Di ruang utama Masih tersisa makanan yang baru separuh dimakan di atas meja Sedangkan di atas ranjang di kamar tidur Masih ada sebuah mantel wanita berwarna biru yang tergulung Sialan Mereka sudah kabur Begitu mendengarnya Jin Yuan Bao memuruh masuk ke halaman Namun memang benar Halaman itu kosong melompong Para bukuai yang ditugaskan mencari satu demi satu melapor Dan mereka pun melaporkan hasil yang sama Sambil mengerutkan keningnya Jin Yuan Bao berjalan mondar-mandir di dalam halaman Ia memandang makanan di atas meja tanpa berkata apa-apa Mendadak ia menendang sebuah bangku Semua orang terperanjat Namun tak ada yang berani membuka mulut Bagaimana dengan ibuku Yeu Kilin mendorong kerumunan orang itu dan masuk Namun begitu melihat wajah Jin Yuan Bao yang penuh mendung gelap Ia seakan tak percaya Di mana dia? Kenapa tak ada di sini? Jin Yuan Bao membuka mulutnya Hendak menjelaskan Akan tetapi ia sadar bahwa ia tak dapat menjelaskannya Mendadak pandangan metu Yeu Kilin jatuh di atas mantel di kamar tidur itu Ia segera memburu ke arahnya dan memperhatikan mantel itu Ini baju ibuku Yeu Kilin memeluk mantel itu Suaranya telah mengandung sedu sedan Melihat ruangan yang kosong melompong itu Air matanya serta merta berlinangan Maaf, kami terlambat selangkah Dengan berat hati Jin Yuan Bao melangkah ke depan Lalu berkata dengan lirih Dengan galau Yeu Kilin menggeleng Dengan sebisanya ia menahan air matanya Bukan salahmu Kalian sudah berusaha semampu kalian Dengan penuh perasaan bersalah Jin Yuan Bao meneliti seluruh ruangan itu Dan mulai menganalisa kesalahannya Makanan Baru separuh habis Dan lemtera masih menyala Pasti hal ini baru saja terjadi Pasti ada orang yang membocorkan tindakan kita Tapi selain Mazong dan Wang Qiang Orang-orangku tak tahu siapa yang akan kita selamatkan Lagi pula Aku baru saja memberitahukan tempat operasi kita ini Kalau begitu siapa? Xiao Xuan, Zhang Feng, Biao Ge Tak mungkin membocorkan kejadian ini Dengan tercengang Yeu Kilin bertanya Biao Ge, Jin Yuan Bao segera menjadi waspada Li Yuan Zhao Bagaimana ia bisa sampai tahu? Ia datang menjengguku dan aku memberitahunya Kau tak boleh sembarangan mencurigainya Tak mungkin dia orangnya Kapan kau memberitahunya? Aku sudah berkata tak mungkin dia orangnya Dengan gelisah Yeu Kilin memotong perkataannya Mendengarnya, mau tak mau wajah Jin Yuan Bao menjadi muram Ia baru hendak membuka mulut Namun Yeu Kilin sudah tak ingin tinggal di tempat itu lagi Dengan putus asa ia berbalik dan pergi Tak usah bicara tentang masalah ini Aku pergi dulu Jin Yuan Bao cepat-cepat mengejarnya keluar pintu Ia menahan Yeu Kilin dan membuatnya menghadap dirinya sendiri Akan tetapi, begitu melihat wajahnya Jin Yuan Bao tak kuasa berkata apa-apa Wajah Yeu Kilin penuh berlinangan air mata Yeu Kilin menarik napas dalam-dalam Memaksa dirinya untuk tenang Lalu berkata, aku pergi dulu Ucapkan terima kasihku pada saudara-saudaramu Sambil terseduh-seduh, ia menghapus air matanya Malam sudah larut, aku pergi dulu Kau juga pulanglah untuk beristirahat Tanda petik Melihat Yeu Kilin yang wajahnya penuh air matu Namun masih berusaha bertahan dan memaksa diri untuk tetap tenang Hati Jin Yuan Bao tercekat Ia menarik Yeu Kilin ke dalam pelukannya Lalu dengan amat lembut berkata Maafkan aku Air matu Yeu Kilin yang sudah sejak tadi ditahan Begitu ia mendengar perkataan itu, seketika itu juga bercucuran bagai butiran-butiran mutiara yang terlepas dari untayannya, dan jatuh berderai ke lantai Maafkan aku, Jin Yuan Bao kembali berkata, dengan lembut Ia menekan kepala Yeu Kilin ke bahunya sendiri Aku kurang memahamimu Beberapa hari ini aku tak berferpikir dengan sungguh-sungguh Hidup atau mati ibumu tak bisa dipastikan Hatimu tentu cemas Aku tak cukup baik mengurusmu Sehingga untuk sesaat kau kehilangan kendali Aku pun tak seharusnya memukulmu Aku benar-benar, benar-benar bodoh sehingga kau sampai meninggalkanku Padahal aku jelas enggan berpisah denganmu Dan kau pun enggan berpisah denganku Mendengar perkataan itu, mau tak mau Yeu Kilin gemetar Aku sangat, sangat menyesal Aku ingin kau pulang Ku mohon kau mau pulang Suara Jin Yuan Bao saat itu mengandung kelembutan yang belum pernah terdengar sebelumnya Yeu Kilin merasa bahwa penderitaan dan keriduan beberapa hari berturut-turut ini Dan juga kekecewaan besar yang terjadi setelah kebahagiaan barusan ini Pada saat ini, mendadak meledak Seketika itu juga, ia tak kuasa menahan diri untuk tak menangis meraung-raung Seperti seorang anak kecil Aku merindukan ibuku Dan kau pun begitu bengis padaku Semua ini salahmu Semua ini salahmu Maaf, maaf Aku akan menemukan ibu Aku berjanji, dengan lembut Jin Yuan Bao mencium rambut dan dahi Yeu Kilin Sambil menghiburnya dengan suara lembut Yeu Kilin mengangkuk sambil menangis Perlahan-lahan ia menjadi lebih tenang Tersedus dan sambil menyusup dalam pelukan Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao merasakannya dan dengan hati-hati menghapus air matanya Ikut aku pulang Yeu Kilin tertegun, lalu menggeleng Tidak, kau masih tak memaafkanku Ibumulah yang tak menyukaiku, yang membenciku Ia tak mungkin menginginkanku pulang Yeu Kilin berbicara dengan terbata-bata Jin Yuan Bao memeluk Yeu Kilin Ia merasa tak berdaya Namun setelah menghela nafas Ia berkata dengan tegas Beberapa hari ini aku telah banyak berpikir tentang konflik di antaramu dan ibuku Tak peduli nama siapa yang tertera di surat nikah Kau Yeu Kilin adalah istriku dan aku akan berdiri di sisimu Tetapi aku juga ingin agar kau memahami ibuku Ia begitu membenciku, aku mana bisa memahaminya Dengan tak paham Yeu Kilin memandanginya Kau memakai nama Jiang Xiaoxuan untuk menjadi menantu keluarga Jin Masalah ini, baik untuk keluarga Jin dan dirimu sendiri Adalah bahaya yang tersembunyi Mendengarnya, tubuh Yeu Kilin menjadi mati rasa Jin Yuan Bao cepat-cepat memeluknya Erat-erat seraya menenangkannya Jangan takut, keluarga pejabat tinggi mana yang tak punya rahasia Karena aku telah memilihmu, aku tak takut pada kesulitan seperti itu Ibuku telah 20 tahun lebih mengelola Wisma Jin Dan bukan seorang wanita penakuti yang takut pada kesulitan Kalau tidak masa saat itu ia berani memikul tanggung jawab seperti itu Akan tetapi aku sekarang tahu bahwa selama ini yang dikhawatirkan olehnya Bukanlah dirinya sendiri, atau bahkan bukan Wisma Jin, melainkan diriku Kali ini, Yeu Kilin tak membantah dan hanya mendengarkan dengan tenang Aku telah memikirkan perbuatan ibuku beberapa hari ini Akan tetapi walaupun ia ibuku Ia masih tak boleh menentukan jalan hidupku Kilin, kau harus memahami naluri seorang ibu Ia hanya ingin melindungi putranya Kuharap kau dapat memahami dan memaafkannya Bagaimanapun juga, kitalah yang menciptakan masalah ini sehingga membuatnya panik Sambil memandang Jin Yuan Bao, Yeu Kilin merasa berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya Aku telah membuat masalah, aku mengakui hal itu Namun ibumu demi dirimu telah melakukan segalanya tanpa memperdulikan harga yang harus dibayar Sebelumnya ia bersikap penuh kasih sayang padamu Apa kau lupa? Ibuku sama sekali bukan seorang wanita yang berpandangan picik Andaikan tak ada pernikahan yang dianugerahkan kaisar seperti ini Ia akan dapat menerima dan menghargaimu Dan setelah kau sedikit memahami ibuku Kau juga akan dapat mengasihi dan menghargainya Yuan Bao, kau tak tahu Rahasia itu hampir saja keluar dari mulutnya Namun Jin Yuan Bao tak ingin mendengarnya dan menutupi mulutnya Dengan lembut ia berkata Aku tahu, aku tahu Karena diriku kalian harus tinggal saatap Percecokan di antara kaum wanita seperti ini Aku berjanji, setelah kau pulang nanti Kau tak usah tunduk pada siapapun Begitu ibuku melihat betapa bulat tekadku Dan betapa aku mencintaimu Demi diriku, ia pasti akan dapat menerimamu Kau pun demi diriku harus memahami dan memaafkannya Bagaimana? Tapi Komai Yeu Kilin bimbang Berjanjilah padaku Berjanjilah padaku Ikut aku pulang Dengan lembut Jin Yuan Bao menarik tangannya Sikapnya amat bersungguh-sungguh Melihat matanya yang berbinar-binar Dan mengingat perkataannya manisnya barusan ini Akhirnya, mau tak mau Yeu Kilin mengangguk Walaupun malam sudah larut Nyonya Jin telah mendengar kabar bahwa Yeu Kilin telah kembali ke Wisma Jin Seketika itu juga Ia tak bisa tidur Ia lalu duduk dan menyampirkan baju di tubuhnya Ia melihat bahwa halaman di luar diterangi cahaya lentera dan mendengarkan suara gemerisik di daunan yang luruh Semakin lama ia merasa semakin sedih dan menderita Setelah usaha keras beberapa hari ini Ia pulang lagi Coba lihat Mereka tak bisa dipisahkan Nyonya Jin menerima cawan teh yang diberikan oleh Gu Dan Yang kepadanya Namun ia tak meminumnya dan hanya memaksakan dirinya untuk tersenyum sambil memandang Gu Dan Yang Ai, Gu Dan Yang menghela nafas Benar, tak nyana Pada malam yang sama ia langsung membawanya pulang Kata Penjaga pintu, begitu turun kereta Cuan muda membopongnya ke kamar Kata para gadis pelayan Cuan muda bersikap amat lembut padanya Ai Apakah aku benar-benar telah berhutang pada mereka ibu dan anak itu? Apakah hal ini disebabkan karena hukum karma? Dalam perkataan Nyonya Jin terkandung rasa putus asa Gu Dan Yang amat terkejut dan cepat-cepat menghiburnya Jangan berpikir seperti itu Hutang apa? Ia begitu berjumpa dengannya selalu menjadi linglung Persis seperti sikap Cuan bertahun-tahun silam pada Nyonya Wong itu Bah, paling tidak Yeu Kilin ini bersedia berulang kali bersujuk demi ibunya Ia sangat setia dan juga bersikap amat tulus kepada Yuan Bao Bersikap tulus, Nyonya Jin menengadah dan memijat-mijat pelipisnya Ai, sikap tulus belum tentu akan membawa akibat yang baik Untuk sesaat, Gu Dan Yang tak tahu harus berkata apa Sudahlah, cinta di antara pria dan wanita tak bisa diputuskan Nyonya Jin menaruh Cuan Teh dalam genggamannya Hubungan mereka berdua begitu erat Kita tak bisa memisahkan mereka Kalau aku kembali menghalanginya Jangan-jangan aku akan kehilangan anak ini Coba lihat Kalau Yuan Bao benar-benar memahamiku Ia akan datang kemari Begitu Nyonya Jin menyelesaikan perkataannya Jin Yuan Bao menyingkapkan tirai pintu dan masuk Ia menengadah dan Memandang wajah Nyonya Jin yang penuh arti Dan langsung tahu bahwa kabar tentang kepulangan Yeu Kilin sudah diketahui olehnya Ia berpikir sejenak Lalu melangkah maju dan berkata Ibu, seharusnya saat larut malam begini aku tak selayaknya menganggu Anda Tapi aku khawatir kalau menunda pembicaraan ini sampai besok pagi Anda akan makin marah Nyonya Jin berkata dengan hambar Apakah tentang kepulangan istrimu? Ya, aku mencarinya dan membawanya pulang Jin Yuan Bao berkata dengan tenang Lalu duduk di sisi Nyonya Jin sambil mengenggam tangan Seng Ibu Ibu, aku sudah menjelaskan padanya bahwa berbagai gesekan yang terjadi di antara Anda dan dia Akhir-akhir ini semuanya disebabkan karena Anda mengkhawatirkan aku Bagus kalau kau tahu Yermet hangat mengenangi rongga metu Nyonya Jin Tak sia-sia aku membesarkanmu Anda ibuku, tentu saja aku tahu Ibu, barusan ini aku telah bicara dengan Yeu Kilin bahwa walaupun Anda telah berani menanggung akibat pernikahan dengan identitas palsu itu Namun yang sebenarnya mengundang masalah adalah kami Sehingga membuat Anda panik Kalau Anda mempunyai pandangan seperti itu terhadapnya Ada suatu hal yang tak aneh Nyonya Jin tak berkata apa-apa Namun sinar matanya sedikit demi sedikit melunak Metu Gu dan Yang yang berdiri di sampingnya telah berlinangan air mata Sao Ye, bukankah aku sudah berkata bahwa Anda harus memahami hati Nyonya? Nyonya sama sekali tak menyalahkanmu Jin Yuan Bao mengangguk Ibu, kau jangan khawatir Biarkan aku menanggung masalah ini Aku akan menanggung semuanya Aku adalah putra Anda Majikan muda Wisma Jin Aku seharusnya memikul tanggung jawab ini Aku akan menanggung semuanya dan tak lagi menyusahkan dirimu Ibu, ku mohon agar kau memandang diriku dan menerimanya Bagaimana, Jin Yuan Bao berkata dengan amat tulus Tanda bintang Akan tetapi, Nyonya Jin memandang putranya yang tak tahu apa-apa Dan makin merasa bahwa nasib baik mempermainkan manusia Dalam hatinya, rasa tak berdaya dan cinta melebih rasa pedih Ia termenung untuk beberapa saat Lalu dengan kelelahan dan mengantuk berkata Kalau kau menyukai seorang wanita Sebagai seorang ibu Apa yang dapat ku lakukan selain merasa senang bagi dirimu Selain itu, kalian berdua tak terpisahkan Ketika berbicara sampai di sini Nyonya Jin menghela nafas dengan penuh perasaan dan berkata Kalian berdua adalah suami istri Asalkan kalian bersikap tulus dan tak menimbulkan gelombang Untuk apa aku memperlakukan kalian dengan tak adil Asalkan kau bahagia, semuanya baik-baik saja Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao tahu bahwa Sang ibu telah melunak Ia pun segera tersenyum dan berkata Mana bisa hanya aku yang bahagia Aku juga ingin anda bahagia Ibu, kejadian sebelum ini sudah berlalu Setelah ini kita sekeluarga akan hidup dengan rukun Anda pun perlahan-lahan akan menyukainya Baiklah, baiklah, mulutmu pintar seperti bea Berbagai perasaan muncul dalam hati Nyonya Jin Ia melihat Seng Putra dengan rasa berterima kasih sekaligus putus asa Kalau sudah selesai bicara cepatlah pergi Kalau begitu, ibu, aku pergi dulu Jin Yuan Bao berkata sembari tersenyum Lalu pergi dengan girang Melihat sosok Jin Yuan Bao yang berlalu dengan cepat Untuk sesaat Nyonya Jin merasa kehilangan harapan Xiao Chui, menurutmu kalau Yuan Bao adalah putra kandungku sendiri Apakah ia akan lebih baik? Chuan Muda adalah putra kandung anda Gudani yang berkata untuk menghiburnya Nyonya Jin mengangguk sambil tersenyum Namun dalam senyum itu terkandung rasa sedih Dan saat itu, ketika Jin Yuan Bao sedang ke girangan Ruangan Liu Wen Chao justru sedang diselimuti awan gelap Dengan wajah amat malu, Agui berlutut di hadapannya Aku telah mengecewakan kepercayaan besar yang diberikan Gongzi Kepadaku, aku sudah begitu sering keluar masuk Namun tak pernah menemukannya nyonya tukang gosip di mulut lorong itu Gui tak bisa berkata apa-apa Mohon Gongzi hukum aku Walaupun Liu Wen Chao merasa tak senang Namun pada akhirnya tak ada masalah besar yang terjadi Maka ia hanya berkata dengan hambar Kalau aku menghukumu, siapa lagi yang akan dengan begitu setia melaksanakan perintahku? Bangkitlah Dengan perlahan Agui bangkit Untung saja peruntungan Chuan sangat baik Sehingga bahaya dapat dihindarkan Kali ini memang sangat berbahaya Kalau aku tak pergi menjengguk Yew Kilin Nyonya Wong sudah diselamatkan Liu Wen Chao berhenti sejenak Suaranya menjadi makin bengis Kuharap hal seperti ini tak akan terjadi untuk kedua kalinya Ya, sama sekali tak akan Agui berkata dengan bermanis-manis Perasaan Chuan yang mendalam terhadap Nona Yew ternyata membantu Chuan Oleh karenanya aku berkata bahwa keberuntungan Chuan sangat besar Pasti akan dapat berhasil melaksanakan pekerjaan besar ini Terima kasih telah menonton!